Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dini Bendoan Motopo kebemingan dan tanpa pemanis buatan Hari Minggu Sanmuri, saatnya Sanmuri dan saya udah lama hampir setahun ya Sanmuri Karena terakhir saya Sanmuri 2020 ya Sekarang udah 2021 ini, ini hampir setahun saya Dan Sanmuri kali ini saya mau ke Bukit Indah City atau BIC ya Bareng teman-teman kapur Motopo Karawang Keluakarta Motopo Daripada gabut saya mau sedikit ngasih pandangan lah ya Tentang akhir-akhir ini Sanmuri yang dibubarkan dan Ya pokoknya rame lah kemarin kelembang itu Jadi saya cuma mengimbau sama teman-teman motovlog terutama ya, motovlogger ya Janganlah kalian ikut-ikutan alay-alaian kayak gitu gitu ya Saya tahu kalian udah ngerti dan ini gak ada salahnya saling mengingatkan gitu ya Jangan alay-alaian, kita mah Sanmuri yang happy-happy aja Santu morning ride Reading-reading santai aja Tanpa arogan, tanpa alay-alaian gitu kan Dan buat teman-teman yang kemarin merasa ya Yang gak merasa mah jangan bereaksi Atau dukung aja Yang kemarin gitu kan Saling mengingatkan lah setelah teman-temannya gitu Gak ada manfaatnya lah Sanmuri arogan gitu kan Kebut-kebutan Apalagi yang di lembang terutama yang suka Kalau menurut saya sih Mau Sanmuri ke lembang sah-sah aja gitu Menongkrong gitu Mungkin sampai jajan itu juga mungkin akan membantu Saudara-saudara kita yang berjualan di sana Jadi lebih rame gitu kan Ada daya tarikh tersendiri lah Lembang hari minggu pagi hari gitu kan Nah ini spesial buat yang sering Kalau ke sana itu Cuman sekedar Datang ke lembang Lalu bolak-balik Kebut-kebutannya jelas gitu kan Gini Aduh, gaso Gak akan ada yang mengapresiasi kalian gitu kan Untuk kayak gitu-gitu kan Saya pikir Yang ke lembang Yang hanya sekedar Ngadon kekituan gitu ya Itu mah bisa dikatakan Ah, baru dah ke teman pemula kemeng gitu kan Panuka karaka lembang gitu kan Nah kalau yang sudah tahu mah gak gitu gitu Gak, gak, gak alay-alayan gitu Saya tahu lah Karena saya main ke lembang itu bukan Sekarang-sekarang gitu kan Dari dulu saya Bahkan dari tahun 90-an Saya udah main ke sana gitu kan Dari, bukan cuma pagi Kalau 90-an itu Pagi sama tengah malam malah gitu kan Jadi Gak akan ada yang mengapresiasi lah Kegituan gitu ya Lebih baik kalian Salurkan hobinya gitu kan Ah, gak maha Wah, gak semua orang misalkan Sekarang gini Saya kasih Gambaran aja ya Track day aja di sirkuit Gerimang-Subang Itu cuma bayar 50 ribu Jadi kalau kalian Menyelurkan hasratnya Untuk kekebutan Lebih baik latihan aja Di sirkuit Gerimang-Subang gitu kan Gak, 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 gak Ini gak seberapa gitu kan Bukan gak seberapa Serti angkau lah Harganya ya Kalau dibilang Gak semua orang punya duit 50 ribu Nah itu kalian bisa beli bensin Oh, saya budget pelajar Ya kalau budget pelajar Gak mungkin lah Kepeli motor Saya tahu Kalian itu uangnya Dari orang tua gitu ya Kalau yang sudah pada dewasa Saya yakin lah Gak, ini lah Saya mengumpul Kepada yang suka alay-alaian ya 50 ribu lah Kekebutan Soksa Edhana Subang Di sirkuit Gerimang-Subang gitu kan Dan saya apresiasi buat Para petugas Yang Apa ya Memberantas Atau apa ya Merhabihkan gitu ya Jujur saya mengapresiasi Saya juga Sebagai orang yang sering Sanmuri Gak setuju lah Lihat Sanmuri kayak gitu Alay-alaian Tapi juga Untuk yang gak Seperti itu ya Silahkan Lanjutin aja Udah dikenorkin Gak apa-apa Yang mengeselan Muri Gak ada salahnya Mengeselan Muri ke Lemang Sanmuri ke Mana tuh Jati Gede Sanmuri ke Mana lagi Daerah Munas Atau kemana pun Gak ada salahnya Daerah Jawa Tengah Banyak-banyak Silahkan aja Pasal jangan Saling Apa ya Membahayakan Dan apalagi Melugikan Melugikan orang lain Kalau buat kalian sendiri Ya emang gak Karena apa Karena kekebutan Di jalan itu Oke Kalau kalian yang celaka sendiri Nah ini membahayakan orang Tiba-tiba orang lagi santai Kalian jatuh Motornya nunggruk orang yang tersebut Gitu kan Kan ngasihkan Gitu kan Dan yang ngeliat pun Merasa risih Gitu Nah ini Saatnya mungkin Buat teman-teman yang Punya teman Suka alat-alat kayak ini Kasih tau lah Mendingan di sirkuit aja Tua-tua gini Saya dulu juga pembalap Dan saya sudah membuktikan Di sirkuit Bukan cuma di jalan aja Gitu kan Di jalan malah santai Weh Itu rekamanat tuh Gitu Berarti bakar tanah Kadang-kadang di jalan itu Ya itu ya Kita harus bisa tahan emosi Jaga emosi Ya Makanya disebutkan Baru dah jalanan Eh Aungan nutup jalan Ke pegpak lah Jadi gitu Itu kan Itu Pesan buat teman-teman Yang suka alayan-alayan ya Stop Sanmuri Arogan Silahkan Sanmuri yang Ya Yang Asik-asik aja Gitu kan Jaga kuduki gitu Mendingan nge-plow kayak saya Gitu kan Jaga kuduki kebutuhan Oke Minimal Kita ada yang Bisa ditunggu Gitu nanti Satu saat Dapet adsen Kan Asik kan ya Bisa Mungkin nge-prek motor Nanti uang adsennya Atau memodifikasi motor Kita cari lagi Apa namanya Konten lagi Yang bagus tentunya ya Wah ini keren Pespa ya Nah Ada juga Salah satu Barangkali Mudah-mudahan Ini menjadi Masukan ya Buat Bapak-bapak Atau ibu-ibu Di Pemerintahan Daerah Gitu ya Ini mah Saya buat ini Ini mah Angan-angan aja Dari Temen-temen Motor Barangkali yang Sawa-sawa kopi Kebutuhan Seperti saya Gitu ya Ajuin lah Pak Bu Gitu kan Sekarang itu Indonesia lagi bikin Circuit Mandalika Biar apa Biar Anak-anak lain Nggak punya alasan lain Gitu kan Baru Baru juga Ngomong ini Kamarannya Jadi Semoga Pemerintah daerah Mulai Memikirkan Untuk Membuat sirkuit Tiap Bupaten Gitu ya Karena Saya jujur aja Sirik sama Subang Banyak yang Berprestasi Karena Mereka bisa latihan Kapanpun Dengan Biaya yang terjangkau Kalau dari pulau Kapanpun Bisa aja Cuman Banyaknya Lebih tinggi Bikinin lah Circuit Rodres Gitu kan Cari lahan Kemarin Saya baca-baca Ya Baminan Apa Bikin circuit itu Minimal Itu 8 miliar Gitu kan Saya enggak tahu Kalau kayak gitu-gitu Saya kurang hafal Itu uang Bukan sedikit Tapi Demi memajukan juga Biar hasrat Apa Anak-anak Alay Ini tersalurkan Meskipun Memang Tidak jaminan Setelah ada circuit Mereka bakal Kebut-kebutan Di circuit Atau Balapan di circuit Mereka tetap aja Seperti betul Tapi Memang Ketika Kita Apa namanya Kita rajia Atau kita Beresin Gitu kan Atau ditertibkan Mereka sudah tidak Pnye alasan lain Mereka Ketika kita bilang Kalau menkebut-kebutan Di circuit Kan kadang-kadang Anak-anak alay Suka jawab Tuh Tidak ada circuit Di tempat saya Nah Ini Mas Tuguhan aja Karena saya pikir Pemerintah Bisa Kasih solusi Yang Bagus Sekarang Kalau mereka Berprestasi Nanti Ini mah Buntan Buntan Bukan Apa-apa Ini mah Saling Mengingatkan Aja Ada Sekolah Tuguhan Kali Ngingetan Bikinin Circuit Siapa Tahu Nanti Teman-teman Kita Dari Daerah Bisa Jadi Pembalap Profesional Menambah Pemasukan Pemasukan Untuk Daerahnya Sendiri Gitu Ya Karena Udah Menjadi Sebagai Pokok Namah Gitu Kan Harumkan Nama Daerahnya Gitu Dan Siapa Tahu Jadi Pembalap MotoGP Sekarang Indonesia Udah Punya Hasil Mendalika Yang Sebentar Lagi Diresmikan Gitu Ya Jadi Artinya Untuk Mencari Bibit Bibit Tersebut Di Daerah-daerah Saya pikir Gini Olahraga Balap Motor Kan Balap Motor Itu Salah Cabang Olahraga Di Pekan Olahraga Apa Di Nasional Di Daerah Atau Apa Gitu Ya Di Porda Nyebut Nama Gitu Bisa Jadi Itu Sebagai Ajan Pencarian Bakat Untuk Pembalap Pembalap Daerah Yang Memang Hobi Di dunia Balap Motor Gitu Kan Jadi Bisa Tersalurkan Gitu Buat Teman-teman Yang Mendengarkan Vlog Saya Ini Jika Kalian Mendukung Saya Mengejukan Ide Untuk Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Di Pemerintahan Daerah Membuat Sirkuit Sama 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 Bikin Mur Atau Lapangan Bola Sama 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 mendukung meskipun saya sudah tidak balapan lagi tapi minimal saya masih berada di dunia otomotif dan bisa menikmati meskipun hanya menonton sekali ya mungkin latihan lah ya tapi dah ayah sama anak mudah saya udah lulus ke cangkengnya udah hiras maksudnya jadi gitu kalau masalah tempat dan biaya ya mungkin saya serahkan ke pemerintahan cuman sekali lagi saya punya permohonan kepada pembinaan setempat jadi selain ditertibkan mudah-mudahan ini juga jadi solusi tolonglah tiap kebupaten dibuatkan sirkuit gitu supaya naun supaya alasan untuk anak-anak alai memang ada anak-anak alai mah nggak bisa di berantas ya ya minimal lagi ada nanti ada contoh gitu lah tuh contoh jika si anu jadi pembalap nasional gitu kan atau pembalap foto GP jadi gitu minimal gitu dari budak-budak alai mahararese lah budak pastinya enggak kerasa ini speed udah menunjukkan 100 lebih dulu maaf santai atas 100 sekarang ada bertambahnya usia kadang-kadang oke sopredari luas eh semoga temen-temen motor ada blok kerawang pada ada nih disini seriasi tadi ada nunggu belum bubar karena menginginkan siang nah karena ini sampai SPBU Bukit Indah City jadi mungkin blognya sampai sini dulu jangan lupa yang setuju dengan video saya tadi tolong sebarkan blog ini supaya suksu ganwe perhatikan lah Bapak-bapak ibu-ibu di pemerintahnya cakladei semangat terus mudah-mudahan sehat semua terima kasih sudah tonton jangan lupa subscribe dan bye bye selamat menikmati